Dia tangguh, dia pasti selamat, terus bertahan. Setidaknya setelah narik nafas dulu. Cepat, ada kapal, tarik perhatian mereka. Untungnya, ada solusi lain. Perbekalan. Apa ada makanan? Jauh lebih bagus, smartphone. Aduh, kenapa nggak buat mesen pizza? Atau minta bantuan? Ya, aku rasa ini juga bisa. Semoga kapal tadi masih di sana. Tuh, jorok banget. Dan kayaknya dia nggak bawa tisu. Sekarang, jarinya kesusupan. Untungnya, tabung suntik ini lebih ampuh dibanding pinset. Sedot aja. Wow, pulau tropis ini kenapa dingin banget. Mungkin pembungkus plastik ini bisa ngebantu menjaga suhu tubuh kita. Sweater baru pun jadi. Tinggal potong aja jadi jaket. Tapi, mari tambahin gaya kita sendiri ke jaket ini. Ambil spidolmu. Gaya dan berfungsi. Sip, lindungin barang-barangmu. Virasatku ada gadget yang lebih berguna di dalamnya. Oh, camilan gratis. Strawberry. Masih seger nggak? Oke, itu jawabannya. Kita mungkin berada di tempat terpencil, tapi dia bukan binatang. dan toilet darurat ini bakal membantunya tetap nyaman. Kursi empuk itu kece banget. Toilet di rumah pasti iri sama kursi empuk begini. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Ada kantung tidur yang bisa kamu pakai. Ingat, kencangin resleting-nya dengan rapat ya. Dan bayangin, kostum beruang ini bisa nakun-takutin predator. Kotor. Gawat. Kopernya aman, kan? Dan semuanya jadi kotor. Ada yang lebih baik daripada ganti baju, yaitu membersihkannya. Sekarang, kamu bisa pakai baju yang sama setiap hari. Sama kayak di kartun. Wow, ini kayak ngegabungin hari mencuci dan latihan kaki jadi satu. Sekarang, udah bagus dan bersih. Gawat. Ekspresi wajahnya berubah lagi. Wih, rambutnya jadi putih. Kayak ada bau yang apek. Oh, kamu ternyata. Apakah pop tube ini ngasih kamu ide? Ambil botol ini. dan pakai buat ngumpulin air. Sekarang, tabung ini bisa jadi pancuran darurat. Apa ada AC di dalam koper itu? Gak kalah dingin. Lihat semua air itu. Andai baunya sebaik kelihatannya. dengan botol dan kain ini, kita bisa ngumpulin air bersih. Setetes demi setetes. Wah, lihat. Ada surat dalam botol. nomor telepon bantuan. Andai dia gak ngancurin smartphone tadi. Tapi, mungkin botol ini bisa membantu kita. Pasang lakban. Dan sekarang, kita punya cangkir kecil yang imut untuk semua kebutuhan yang memakai cangkir. apel. Semoga lebih segar dibanding stroberi tadi. Dan apelnya jatuh tepat di kepalamu. Hoki banget sih. Kakau dan apel. Oh, dia mau bikin coklat panas di dalam apel. Tunggu matang dan jangan lupa marshmallow-nya. Setelah selesai, kamu bisa makan cangkirnya. Tutorial mendaki bilang kamu harus menjaga kakimu tetap kering biar gak lecet. Semoga ada sepatu di sini. Jauh lebih baik. Kaos kaki tahan air. Mari kita uji. Tapi jangan banyak-banyak. Kita gak boleh buang-buang air. Mari kita lihat apakah semua uang ini bisa bertahan. Tapi, apa gunanya uang di pulau terpencil begini? Waktunya tidur, siang. Hmm, siapa sangka batu terlalu keras untuk dijadiin bantal. Mungkin kolam tiup ini bisa jadi tempat tidur rempuk. Lalu, taruh beberapa bantal yang sebenarnya bisa dipakai dari tadi. Tambahin sesuatu juga boleh. Mari kita lihat apa yang bisa kita buat pakai hula hoop ini. pasang gorden dan kita bisa bikin tempat bertadu. Untung kamu ngecek dulu sebelum lompat. Jarang ada yang begitu. Tunggu, dia mau main papan seluncur di bawah sana. Pasti lebih cepat dari berjalan. Toto, aku punya firasat. Kita masih di Kansas. Harusnya barang-barangmu jangan ditinggal. Dan inilah alasannya kamu memakai helm dan bantalan lutut. Dari mana dia dapat marshmallow itu? Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.